Dan anda pun sama saya seperti itu. Kita ini teman-teman, kata para ulama, sedang berjalan ke liang lahat masing-masing. Tinggal menunggu siapa yang masuk duluan ke liang lahat tersebut. Sangat konyol kalau selalu orang berkata, oh saya masih muda, ini keliru. Seakan-akan mati tidak akan menjemputnya. Dan kalau ajal datang, tidak akan lagi ada cara untuk bisa menahannya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang mahalnya waktu bagi seorang muslim. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah SWT bersumpah agar setiap muslim peduli terhadap waktunya. Bahkan per detik dari waktunya di muka bumi ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Allah bersumpah, Dan juga yang paling umum yang sering kita dengar adalah Dan yang kita akan fokus di surah Al-Asr ini. Dan Allah tidak bersumpah dalam Al-Quran kecuali sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Oleh orang-orang yang telah beriman. Asr adalah waktu. Alif lam yang digunakan di sini. Wa al-Asr adalah alif lam yang menekankan tentang waktu itu apa yang dimaksudkan. Sebagai ulama tafsir mengatakan adalah waktu kalian di dunia. Maksimalkan. Lalu Allah mengatakan. Sesuatu yang menitik beratkan tentang pentingnya apa yang disampaikan. Sesungguhnya semua manusia pasti dalam keadaan rugi. Maksudnya yang tidak memaksimalkan waktu mereka. Tidak tahu nilai waktu yang sudah Allah berikan kepada mereka yang sangat terbatas. Lalu dikatakan. Hanya satu golongan yang bisa lolos di sini. Yaitu orang-orang yang sibuk dengan keimanannya. Dan juga amal salih. Maka saling mewasiatkanlah kebenaran ini. Dan saling mewasiatkanlah kesabaran dalam melalui waktu-waktu itu. Dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meninggalkan kemaksiatan. Serta sabar terhadap cobaan. Yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Dari sakit, gangguan orang dan seterusnya. Nabi kita Muhammad s.a.w. Wa'ala'adihi wa sahbihi wa s.a.w. Mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadith yang sahih riwayat Bukhari. Dan hadith ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5.933. Kata beliau. Ada dua ni'mat yang Allah siapkan bagi hamba. Yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yaitu yang pertama adalah as-sihah. Kesehatan yang Allah berikan. Kita harus gunakan kesehatan kita sebelum sakit. Karena kapan kita sakit maka akan sangat terbatas aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah waktu yang rawam. Jadi kebanyakan orang subhanallah pada saat dia menemukan waktu malam yang panjang. Maka dia sibukkan dirinya untuk menghabiskan waktu itu dengan hal-hal yang kosong. Atau siang yang dianggap panjang. Maka juga dimaksimalkan dengan hal-hal yang kosong. Mungkin dengan hanya tidur saja. Mungkin hanya dengan bersenda gurau. Mungkin hanya dengan obrolan kosong. Dan seterusnya. Padahal per detiknya waktu kita sangat mahal. Begitu ruginya seseorang yang menyanyiakan waktunya di dunia ini. Kalau dia tidak pakai untuk beribadah. Kata para ulama. Kalau seorang mayyit, sosok mayyit diizinkan oleh Allah untuk hidup. Maka dia dipastikan hanya ingin mengejar satu amal salih. Apakah senyum dengan muslim. Apakah sujud sekali. Apakah membaca satu ayat. Apakah berzikir dengan satu zikir. Dan seterusnya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tentang pentingnya atau urgensi waktu itu. Kenapa kita harus maksimalkan. Yang pertama teman-teman sekalian. Waktu adalah modal terbaik kita untuk mengejar. Apapun yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat. Dan juga di dunia. Pasti akan ikut prestasi-prestasi orang yang mengejar. Dan mengisi dengan hal yang bermanfaat. Hasan Basri rahimahullah berkata. Ya ibn Adam. Innama anta iyaamun. Kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. Wahi anak Adam. Kau ini hanya seperti waktu atau kumpulan hari saja. Setiap kari satu hari berlalu. Maka hilanglah bagian dari dirimu. Juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untukmu. Dipersiapkan agar kau bisa memaksimalnya sebagai fasilitas di dunia ini. Siang untuk mencari pahala-pahala yang besar. Dengan beragam tentu. Yang bisa kita kerjakan dari mencari rezeki. Menuntut ilmu. Solat berjamaah dan seterusnya. Dan malam pun seperti itu. Allah siapkan untuk bisa beribadah kepada. Yang kedua saudara ku siiman. Urgensi waktu. Waktu sangat cepat berlalu. Imam Ahmad rahimahullah berkata. Aku tidak menyerupakan masa muda. Kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Selalu saja banyak orang sekarang mengatakan. Kan masih muda. Kan masih sehat. Tidak masalah. Oh masih muda pakai saja untuk ini dan itu. Selalu ada kesan masa muda harus dihabiskan dengan kemaksiatan. Sampai tidak dianggap atau dianggap aneh. Kalau ada sosok anak muda. Yang justru tidak mengenal rokok. Minuman keras. Pergaulan bebas. Atau mungkin ada orang yang tampan ataupun cantik. Aneh kalau dia berada di masjid atau dalam majlis ilmu. Atau menjadi orang-orang yang salih. Padahal baginda Nabi SAW sudah mengingatkan. Allah sangat kagum dengan anak muda justru yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di saat-saat muda itu. Di saat sehat. Kita maksimalkan untuk tunduk kepada Allah SWT. Itu adalah amal yang sangat luar biasa. Kita temukan para sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amru bin As. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian banyak sahabat Nabi yang lain seperti Usama bin Zaid. Anas bin Malik. Dan yang lainnya. Mereka justru tumbuh dalam ketaatan di masa-masa muda itu. Bagaimana pada saat Nabi SAW mengiklankan untuk perang Badr. Justru mereka berada di saf-saf pertama. Di umur mereka yang masih 7-8 tahun. Dan mereka sengaja berada di depan saf. Sebelum orang-orang tua datang. Agar mereka ditunjuk untuk berperang bersama Nabi SAW. Apakah di zaman sekarang kita temukan ada umat Islam yang siap menghadapi peperangan. Kalau dipanggil. Di umur. Tidak usah berbicara umur 7-8 tahun. Mungkin di umur 30-40 tahun pun. Yang sudah mendekati masa-masa dekat kematian. Apalagi 50-60 tahun. Mungkin mereka masih berfikir beberapa kali untuk membela agama Allah SWT. Ini semua karena tertanamnya keimanan dalam hati mereka. Seorang salaf yang lain bernama Amir bin Abdul Qais. Rahimahullah. Berkata. Berbicara padaku. Ada seseorang berkata padanya. Berbicara lah padaku. Supaya aku bisa ambil manfaat darimu. Maka dia ucapkan kalimat yang mungkin harus direnungi baik-baik baru bisa difahami. Dia mengatakan tahanlah jahatnya matahari. Maksudnya. Kalau kau bisa menahan waktumu. Memaksimalkan waktumu untuk beribadah kepada Allah. Maka lakukanlah. Dia bahasakan tahanlah matahari kalau kau mampu. Maksudnya matahari akan selalu terbit. Akan selalu terbenam. Waktumu akan berlalu. Kalau kau tidak maksimalkan maka akan hilang dari kamu. Juga Hassan Basri. Rahimahullah. Pernah mengantar jenazah. Kemudian beliau sambil berzikir kepada Allah. Ditanya oleh seorang anak muda di sebelahnya. Kenapa anda sedang berzikir wahai imam? Maka Hassan Basri cuma menasihati mengatakan. Berzikirlah. Karena subuhnya yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Maka jangan tiba waktu teman-teman sekarang di mana kita menyesali semua itu. Abul Walid Al-Baji juga berkata rahimahullah. Jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin. Bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti satu jam di akhirat. Maka mengapa aku tidak bakil dengan waktu untuk melakukan perkara yang sia-sia. Dan hanya ku jadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Seorang ibu di zaman Nabi Nuh A.S. menangisi anaknya meninggal dunia di umur 60 tahun. Perlu kita garis bawahi. Kaum Nabi Nuh A.S. umurnya ratusan tahun bahkan sampai seribu tahun. Karena beliau sendiri berdakwa di kaumnya 950 tahun. Ini satu generasi. Maka ada satu ibu anaknya meninggal di zaman Nabi Nuh A.S. umurnya 60 tahun. Ibu itu menangisi anaknya. Nabi Nuh A.S. lewat sambil berkata kenapa kau menangis hai ibu. Kata ibu itu anak saya meninggal masih kecil. Kasihan. Belum bisa merasakan dunia. 60 tahun pada saat itu umurnya. Maka Nabi Nuh A.S. mengatakan hai ibu jangan kau tangisi anakmu. Karena akan ada nanti kaum manusia seperti kita di akhir zaman. Umur mereka yang seperti umur anakmu adalah umur yang tertua. Di zaman kita sekarang. Kalau sudah 60 tahun kita anggap sudah ubanan, sudah tua, sudah lemah. Di zaman Nabi Nuh A.S. seperti anak 6 tahun. Apa kata ibu tersebut dan ini pesannya. Kata ibu tersebut, demi Allah wahai Nabi Allah. Kalau seandainya saya hidup di zaman itu dan Allah cuma memberikan saya 60 tahun. Maka saya akan gunakan semuanya untuk sujud kepada Allah. Saya akan sujud 60 tahun tidak angkat-angkat kepala saya. Karena saya tahu umur saya cuma itu. Yang ketiga teman-teman sekalian. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Perhatikan perkataan Abu Bakr sahabat Nabi yang mulia radiyallahu. Inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bin lail. Wa inna hu walillahi haqqun bin lail la yakbaluhu bin nahar. Ketahuilah. Kata Abu Bakr dan Nabi. Sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang hari. Seperti solat subuh di pagi hari. Solat duhur. Solat jumat kayak kita sekarang. Zikir pagi. Solat duha. Itu tidak Allah terima di waktu malam hari. Kalau kita mau solat duhur di malam hari. Tidak akan diterima sama Allah. Kalau kita mau solat duhur di waktu malam hari. Tidak akan diterima. Ada waktunya ditentukan. Dan Allah memiliki hak pada malam hari. Yang dia tidak akan menerimanya di siang hari. Seperti solat tahajud. Solat maghrib. Solat isyak. Tidak diterima kalau kita kerjakan di waktu duhur misalnya. Maka maksud beliau adalah. Gunakan. Maksimalkan baik-baik dalam ketaatan. Hasan Barshi juga berkata dalam masalah ini. Tentang beliau menggambarkan tentang para sahabat nabi. Bagaimana mereka sangat luar biasa menjaga waktu-waktu mereka. Adraktu akwaman. Kana ahaduhum asyahhu ala umrihi minhu ala darahimihi wadananirihi. Aku mendapati kaum. Maksudnya para sahabat nabi. Mereka lebih pelit dengan waktu-waktu mereka daripada dirham dan dinarnya. Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Diberikan atau dicatatkan. Radis Nugil sebuah kisah. Saking tidak maunya kehilangan waktunya. Kalau beliau tidur di malam hari. Maka beliau meletakkan seember air di sebelah ranjangnya. Dan beliau letakkan tangannya. Yang sebelah kanan di atas ember air itu. Sehingga pada saat beliau tersentuh air tersebut. Beliau bangun sholat malam. Tidak tidur lagi sampai pagi. Beliau tidak memikirkan lagi berapa menit. Berapa jam tidurnya. Seperti sebagian orang di antara kita. Oh saya masih baru satu jam. Oh saya masih baru dua jam. Seangkakan dia rugi kalau dia harus mendirikan sholat malam. Imam Nawawi rahimahullah meninggal belum empat puluh tahun umurnya. Tapi tidak ada yang tidak mengenal karya tulisnya. Ada banyak buku-buku yang beliau tulis yang luar biasa berkahnya. Yang sudah masyur. Daripada hadith Arba'in Nawawi. Yang hampir semua umat Islam konsumsi di seluruh dunia sekarang. Diterjemahkan dalam sekian bahasa. Apa yang anda tahu apa yang dia lakukan. Dia selalu kalau mau tidur malam hari. Tidurnya sambil berdiri. Beliau sambil berdiri. Beliau sambil pegang buku dan menyandarkan punggungnya di dinding. Dan satu kakinya disandarkan di dinding. Satunya menopang tubuhnya. Kalau dia terbangun. Matanya terbuka. Langsung baca buku. Begitu mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat teman-teman. Manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan kepadanya. Kita tidak pernah teman-teman mengetahui kapan kita meninggal dunia. Keliru sekali persepsi sebagian orang menganggap. Dia akan meninggal kalau dia sudah masuk di ICU. Dia akan meninggal kalau sudah ubanan. Dia akan meninggal kalau sudah umur 60 tahun. Bukankah banyak fakta kita lihat di sekitar kita yang meninggal masih bayi. Masih anak-anak. Masih remaja. Belum menikah. Ataupun baru menikah. Atau baru akan menikah di malam pernikahannya. Banyak sekali kasusnya. Dan anda pun sama saya seperti itu. Kita ini teman-teman. Kata para ulama. Sedang berjalan ke liang lahat masing-masing. Tinggal menunggu siapa yang masuk duluan ke liang lahat tersebut. Sangat konyol. Kalau selalu orang berkata. Oh saya masih muda. Ini keliru. Seakan-akan mati tidak akan menjemputnya. Dan kalau ajal datang. Tidak akan lagi. Ya. Ada cara untuk bisa menahannya. Apa yang terjadi di kalangan manusia. Tabrakan. Penyakit kronis. Pesawatnya jatuh. Misal. Apa saja kejadian tenggelamnya kapal yang dia naik kapal laut. Misalnya. Ini hanya bahan cerita manusia. Oh dia meninggal karena sakit. Oh dia meninggal karena tabrakan. Intinya. Ajalnya telah datang. Seorang salafus salih. Bernama Abdullah. Dia lagi ada di kemahnya. Di masa klasik dulu. Kemudian lagi makan siang. Datang seseorang dengan kecepatan tinggi. Menunggangi kudanya sampai debu berterbangan. Kemudian turun dari kudanya. Lalu mengumbuk buka pintu kemah. Si Abdullah lalu berkata. Wahi Abdullah. Ada informasi penting. Lalu Abdullah sambil makan dengan tenang. Beliau kemudian mengangkat kepalanya. Sambil mengatakan. Bicara lah. Dia mengatakan. Anakmu baru saja dibunuh orang. Yang unik di sini. Abdullah tidak terlihat panik sedikitpun. Beliau dengan sangat tenang. Memberhentikan kunyian mulutnya. Sambil mengatakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian dia lanjutkan kunyian makanannya. Maka orang itu penasaran. Mungkin Abdullah belum dengar anaknya dibunuh orang. Dia ulangi yang kedua kali. Wahi Abdullah. Anakmu mati ditusuk orang. Abdullah tetap dengan kondisi yang sama. Tenang sekali jiwanya. Kemudian dia memberikan ucapan atau makanannya. Kemudian dia mengatakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia lanjutkan lagi makanannya. Orang ini karena penasaran. Dia ulangi yang ketiga kali. Sambil berkata. Wahi Abdullah. Demi Allah saya melihat seseorang memegang pisau. Menusuk dada anakmu keluar darah. Meninggal dunia. Artinya tidak ada lagi yang lebih jelas dari bahasa ini. Maka Abdullah tetap sama kondisinya. Memberhentikan kunyian mulutnya. Kemudian dia mengatakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia kembali makan lagi. Maka orang ini kena penasaran. Lalu dia mengatakan. Wahi Abdullah. Jelaskan kepada saya. Apa sebenarnya yang sedang ada di benak anda. Kok bisa anak anda dibunuh orang. Anda tenang. Maka Abdullah. Dalam kondisi aneh dibunuh orang. Masih bisa tenang. Dan dia mengatakan. Duduklah. Saya akan jelaskan kepada kamu. Lalu dia mengatakan. Ketahuilah. Sesungguhnya. Anakku meninggal dunia. Bukan karena tusukan mereka. Tetapi karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang. Walaupun seribu orang yang menusuknya. Dia tidak akan mati. Kalau ajalnya sudah datang. Walaupun tidak ditusuk oleh orang. Di detik itu. Di waktu itu. Di tempat itu. Dia akan meninggal dunia. Mati bisa datang setiap saat. Bagaimana seseorang diantara kita. Bisa merasa tenang dan aman. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada dia. Bukankah setiap saat kita bisa jatuh. Keselio. Anda boleh buka di Youtube sesekali. Mati yang tiba-tiba. Tonton. Supaya kita sadar. Tidak selamanya harus kita merasa aman. Ya. Karena walaupun mati adalah sebuah kebahagiaan. Bagi orang beriman. Para sahabat Nabi Ridwanullah. Kalau ada seseorang diantara mereka yang mau meninggal dunia. Teman-temannya pada datang mengatakan. Berita gembira untuk kamu. Kok bisa orang mati dikatakan berita gembira. Maka dijelaskan. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah. Sebentar lagi kau akan terima balasan amal salihmu. Sebentar lagi kau akan melihat surgamu. Mereka faham itu. Tapi memang semasa hidup mereka maksimalkan. Untuk beribadah. Kepada Allah SWT. Sehingga kematian jadi berita gembira buat mereka. Tapi kalau kita semua masih kurang dengan amal salih. Masih belum taubat. Maka ini semua bisa berbahaya bagi dia. Karena kata Nabi SAW. Kalau anak ada meninggal dunia terputus sumber pahalanya. Kecuali dari tiga. Yang sudah mesyur. Sedekah jeriah. Ilmu yang bermanfaat. Atau anak salih yang mendoakan. Artinya akan ada orang-orang yang bisa bertambah amalnya. Tapi itu dibantu oleh orang lain. Atau dia sudah menjadikan aset selama dia hidup. Ada kisah unik di Saudi beberapa waktu yang lalu. Seorang kaya raya. Luar biasa peninggalan hartanya. Seingat saya bisa bernilai sampai puluhan miliar uang itu. Atau ratusan miliar uang yang ditinggalkan sama dia. Tapi dia karena selalu sibuk dengan bisnis. Sampai tidak sempat menikah. Dan dia jauh dari kerabatnya. Dia selalu memblokir dirinya. Tidak bertemu dengan kerabatnya. Intinya pada saat dia meninggal dunia. Pemerintah Saudi. Tepatnya pengadilan. Itu menahan hartanya semua. Dan mencari tahu mana ahli warisnya. Ditemukan hanya ada tiga ahli waris pada saat itu. Dan ini sepupu yang jauh. Karena sudah tidak ada kerabatnya. Orang tuanya sudah meninggal. Pamannya sudah meninggal semua. Tinggal ada tiga orang sepupunya dipanggil. Dan mereka orang-orang susah. Pada saat datang ke pengadilan. Ketiganya berkata kepada hakim pada saat itu. Ada apa kami diundang? Ada pelanggaran kami lakukan? Kata hakim tidak. Apakah kalian mengenal si Fulan? Peluarganya meninggal tadi dengan orang kaya. Mereka bilang iya. Kami tahu dia. Tapi mereka belum tahu kalau meninggal. Iya kami tahu. Cuma dia selalu menjaga jarak. Tidak silaturahim dengan kami. Tidak membantu kami. Kami tidak tahu beritanya. Kata hakim dia baru saja meninggal dunia. Dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Saya tidak temukan. Atau kami tidak temukan ahli waris. Kecuali kalian bertiga. Maka pada saat itu pun di tanda tangan ini. Mereka mendapatkan warisan yang tadinya miskin. Langsung dapat puluhan miliar satu orang. Tiba-tiba menjadi kaya raya gitu. Maka setelah itu. Mereka sudah mau keluar dari pengadilan. Kata hakimnya. Saya ingin memberikan ide sebentar. Ini pelajaran yang kita ambil. Saya ingin berikan ide kepada kalian. Kan kalian juga mendapatkan harta dari si Mayid. Tanpa upaya apa-apa. Tiba-tiba kalian mendapatkan uang jutaan real. Sekian puluh miliar. Tanpa ada upaya apa-apa. Bagaimana kalau setiap orang antara kalian mengeluarkan uang. Kalau nilai rupanya masing-masing satu miliar saja keluarkan. Jadi kalau dia dapat 30-40 miliar. Satu miliar tidak ada. Kecil sekali. Keluarkan satu miliar. Setiap orang. Jadi tiga orang tiga miliar. Kita bangunkan masjid buat si Mayid. Supaya dia dapat amal soleh juga. Sebagai balas juga kebaikan kalian kepada dia. Apa jawaban ketiga jalan. Ini kisah nyata teman-teman sekalian. Ini bukan direkayasa. Ini jawaban bagi orang yang selalu berharap. Nanti ahli warisnya akan berbuat amal soleh buat dia. Sehingga dia tidak banyakkan amal selama dia hidup. Ini kekeliruan. Belum tentu ahli waris kita mau berbuat baik buat kita. Mungkin pun kalau dia doakan sebulan sekali. Saya tanya jujur teman-teman sekalian hadir di sini. Berapa kali anda doakan kaki anda dalam sehari. Berapa kali anda doakan kerabatan yang sudah meninggal. Sebulan sekalikah? Setahun sekalikah? Awal kita meninggal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-sepuluh. Satu bulan, satu tahun masih dikenang. Setelah itu akan dilupakan. Maka yang tertinggal adalah amal yang anda kerjakan. Apa kata kerabat yang pertama? Dia mengatakan saya punya utang banyak. Saya mau lunasi. Ini cuma alasan. Dia tidak mau bersedekah untuk si mayid pemilik harta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua juga mengatakan. Saya sudah lama hidup susah. Saya ingin hidup senang sekarang. Maksudnya saya tidak akan memberikan uang untuk bangun masjid itu. Dan kisah yang ketiga, ini yang jadi pelajaran kita orang ketiga mengatakan. Hai hakim, orang ini semasa hidup, kenapa dia tidak bangun masjid buat dirinya? Kenapa sekarang kami ahli waris yang harus membangun? Walaupun orang ini juga buruk kena tidak mau bersedekah. Tapi kita ambil pelajaran dari situ. Ternyata amal-amal soleh yang terbaik adalah yang kita tanamkan sendiri selama kita hidup. Kalau kita berharap setelah kita meninggal ada yang berbuat amal soleh itu sangat kecil sekali persentase yang bisa kita dapatkan. Kalaupun yang mengenang kita anak-anak, Allah wa'alam cucu-cucu dan cicit kita apakah masih mengenang kita atau tidak. Maka maksimalkan saudara kusih iman. Itulah sebabnya Hasan Basri mengatakan. Ibna Adam. Iyaka wat-taswifa fa'innaka biyaumika walasta bighadin fa'in yakun ghadin fa'in yaku ghadin laka fa'kun fi ghadin kama kunta filyaumi wa'illa yakun laka lam tandam ala ma'faradta filyaum. Yang artinya wahai anak Adam. Janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalanmu. Karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini, adapun besok pagi atau besok hari belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu dengan esok hari, maka engkau tidak akan menyesal atas sikap memenyanyiakan waktu itu sendiri. Orang-orang itu teman-teman sekalian, kita harus memaksimalkan waktu. Tentu saya berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya orang pertama melaksanakan. Bukan cuma mengucapkan tentunya dan wasiat dalam masalah ini sangat banyak. Intinya kita memaksimalkan waktu kita dengan amal salih. Dan untuk meninggalkan kemaksiatan tidak butuh energi khusus. Tapi cukup sibukkan diri dengan amal salih, kita akan jauh dari kemaksiatan. Aku lukau dihada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astagfirullah li walakum. Dan saya beristikfar kepada Allah. Mereka jemaah istikfar kepada Allah. Fa astagfiruhu innahu wal gufuru rahim. Bistikfar Allah semuanya dia maha pengampun, juga maha penasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puji akhidrat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Nabi S.a.w. mengatakan hari Jumat adalah hari yang terbaik semenjak diterbitkannya matahari. Dan pada hari itu Nabi Adam s.a.w. diciptakan. Hari itu diturunkan ke bumi. Dan hari itu juga Nabi Adam s.a.w. meninggal dan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu mustajib doa. Ada dua riwayat yang menjelaskan masalah itu. Riwayat pertama adalah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi S.a.w. hari Jumat ada waktu di mana diterima doa. Kau muslimin dan fokuslah pada saat khatib berada di khutbah kedua sampai dikomahkan sholat. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Kemudian hadith yang kedua riwayat An-Nasai kata Nabi S.a.w. Jumat adalah dua belas waktu. Kalau kita sekarang mungkin dua belas jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di dua belas waktu itu kecuali di hijabah sama Allah. Dan fokuslah selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita selesaikan waktu ini. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ijabah permohonan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memujimi Allah sebagaimana layakku dipuji sebagai pencipta. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad S.a.w. Wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya bersama para malaikatmu. Dan juga sampai kau terima salawat itu dari kami. Ya Allah kami tidak berkumpul di salahat dari rumah-rumahmu ini kecuali kerana ingin menjalankan perintah yang telah engkau ajibkan kepada kami. Yaitu salat Jumat. Maka kami memohon kepada mu ya Allah terimalah amal ini dengan pahala yang sempurna. Serta terimalah seluruh amal-amal salat yang pernah kami kerjakan selama atau yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Dan sedang kami kerjakan dan juga yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datangnya dengan pahala yang sempurna. Dan ya Allah kami mohon kepadamu maafkanlah seluruh kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan orang tua kami. Seluruh kerabat kami. Seluruh orang yang mengenal kami. Dan juga seluruh muslimin dan muslimat. Muminin dan mu'minat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah jadikanlah negara kami Indonesia negara yang aman. Tenteram. Damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhwa Islamiyah. Angkatlah persilisian di antara mereka. Dan dalam hal ibadah kembalikanlah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestine, di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa, di Libanon. Yang sedang tersiksa dan tertindas. Ya Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhadat mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala. Baik dengan doa. Dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah satukanlah kami di surga firdausmu tanpa hisap. Mana kau satukan kami dalam majlis Jumat yang mulia ini. Rabbana atina fid dunia hasana. Ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasana. Dan semua kebaikan juga di akhirat. Wa kina azaban nar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Wa adekhinnal jannata ma'al abrar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya azizu, ya ghafar, wahizat, ya mamulia dan juga maha penampun. Ya Rabbal Alamin, Waih Tuhan Alamin Semesta. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allah ya'muru bil adli walihsan. Allah menyuruh kita agar berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha'anil fahsyai wal mungkari wal bagi. Allah larang perbuatan keji, maksiat dan pelanggaran-pelanggaran. Ya'idhukum la'allakum tadhkarun. Itu peringatan dari Allah. Jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullah al-azhim ayadhkurkum. Ingatlah selalu Allah. Patuh kepadanya. Tinggalkan larangannya. Maka dia akan ingat kalian. Wa syukuruhu ala niham ijazidkum. Syukuri nikmatnya dia pasti akan tambah. Waladhikurullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa akimis salah dan dirikanlah solat.